Satu unit rumah di kawasan Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Kota, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, hangus di lalap si jago merah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian material ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Seperti inilah kondisi rumah milik Joni, warga Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Kota, Kabupaten Banyuwangi yang mengalami kebakaran. Diketahui insiden kebakaran itu ketika sang pemilik rumah sedang istirahat. Lantaran cepatnya api yang menjalar mengakibatkan terbakarnya bangunan rumah yang hampir seluruhnya terbuat dari kayu serta bahan yang mudah terbakar. Menurut pantauan jurnalis nasional TV di lapangan, api juga melahap seluruh perabotan rumah tangga. Selain itu, sebanyak dua unit sepeda motor, satu unit sepeda kayu, televisi, generator, serta alat-alat elektronik lainnya rusak akibat jelatan si jago merah. Sementara, menurut Kapolsek Banyuwangi, AKP Kusmin mengungkapkan, diduga kebakaran terjadi akibat konsleting listrik, api muncul dari arah dapur dan menjalar ke seluruh bangunan rumah. Sedangkan, proses pemadaman api berlangsung kurang lebih memakan waktu selama 30 menit. Selain itu, api dapat dipadamkan setelah lima unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. AKP Kusmin juga menjelaskan, untuk mengetahui peristiwa lebih dalam, saat ini petugas kepolisian sedang melakukan olah TKP serta mengumpulkan para saksi-saksi. Beruntung, akibat peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun untuk kerugian material diperkirakan mencapai hingga 70 juta rupiah. Tadi siang, kurang lebih pukul 13.00, kalau terjadi kebakaran sebuah rumah di Jalan Tanyadin atau di Sukangkayu. Tadi di rumahnya Pak Joni, yang mana beliau tadi sedang tidur di ruang depan, kemudian keluarganya juga sedang berada, nonton TV, berada di depan. Kemudian istrinya, yang masih nonton TV, mendengar suara gemuruh dari belakang, setelah dibuka ternyata terjadi kebakaran. Dari info dari Pak Joni sendiri tadi menyampaikan bahwa memang di dapur, api berasal dari dapur, yang mana di dapur itu ada kulkas, ada kompor gas, juga ada cas-casan baterai untuk sepeda motor, sepeda motor listrik. Jadi pada saat mungkin diperkirakan, diperkiraan sementara, kebakaran dari konsulating listrik yang berada di dapur.